Intro Kalangan DPRD Kota Palangkaraya mendukung berbagai terbosan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam penerapan program sistem layanan citra perhubungan atau silansi Ketua Komisi BDPRD Kota Palangkaraya, Neni Alambung menyambut baik inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palangkaraya Menurut politisi PDI Perjuangan ini, program SI Lenship merupakan inovasi yang perlu didukung karena sangat membantu pemberitah Kota Palangkaraya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama di sektor perhubungan Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan program SI Lenship dalam menggunakan layanan publik khususnya pada sektor perhubungan Ada pun program SI Lenship itu sendiri terdiri dari SI BUE, Sistem Bukti Uji Elektronik KIR yang merupakan aplikasi SIM PKB, integritas sistem penggunaan smart card yang lebih praktis, efisien, dan aman Berikutnya, ada SI GATUR, Sistem Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas Gratis Layanan Penjagaan dan Pengaturan, GATUR Lalu Lintas Rutin pada Jalan Induk dan Persimpangan Jalan serta pengaturan lalu lintas dan pengawalan kegiatan masyarakat gratis Selanjutnya ada SITAKIR, Penataan Parkir, Layanan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD pada bidang retribusi parkir SI WASPEL, Pengawasan Pelabuhan, Layanan untuk memastikan keselamatan pelayanan sungai dan danau Kemudian TRANS CANTIK, Pelayanan Bus Rapid Transit, BRT GRATIS Pelayanan Bus Rapid Transit, BRT GRATIS yang melayani masyarakat dalam trayek yang sudah tersedia untuk membantu masyarakat dalam mengurus PBB, dokumen, kependudukan, dan layanan lainnya Setelah itu ada istiadat E. Angkutan dalam trayek yang merupakan layanan E-Form informasi yang meliputi izin usaha angkutan, rekomendasi izin trayek, kartu pengawasan, izin insidentil, informasi rute angkutan kota, dan informasi angkutan bandara Terakhir juga ada layanan SI ACEP, Unit Reaksi Cepat, yang merupakan layanan pengawasan dan pengendalian fasilitas keselamatan jalan seperti traffic light, rambu lalu lintas, dan lainnya Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata, melaporkan